Unbalanced moment tadi yang muncul akibat titik B tersebut dijadikan jepit Ketika dibuka kembali dia akan didistribusikan ke kiri dan ke kanan oleh titik B tersebut Itu namanya distributed end moment Jadi saya ulangi Fixed moment muncul karena kita perlakukan yang tadinya tidak jepit menjadi jepit Kenapa kita lakukan? Supaya kita menggunakan tabel yang struktur yang lebih sederhana bisa digunakan Kita tahu nilainya Lalu begitu klaimnya dibuka akan muncul ketidakseimbangan Unbalanced moment Tadinya tidak ada moment di situ sekarang jadi ada muncul moment Karena dia awalnya roll atau sendi Nah itu namanya unbalanced moment Nah begitu klaimnya dibuka unbalanced moment tersebut akan terdistribusi ke kiri dan ke kanan titik tersebut Nah berapa distribusi ke kiri dan ke kanannya Ya itu tergantung nanti kekakuan baloknya Tergantung kekakuan balok dalam hal ini AB dan BC nilainya Nah setelah misalkan dibagikan ke kiri dan ke kanan distribusi end moment tadi Titik B tersebut tidak hanya mengabsorpsi momentnya sendiri Maksud saya bagian kanan misalkan bagian kanan dari balok tersebut Menerima distributed end moment bagian BC Itu tidak hanya diabsorpsi di bagian titik B tersebut Itu akan didistribusikan Makanya nama petodinya adalah moment distribution Momentnya akan didistribusikan ke titik di sebelahnya Dalam hal ini ke titik C Itu namanya carry over moments Jadi ini dia carry over moments yang diperoleh dari distributed end moments yang tadi Itu kira-kira proses penyelesaian dengan metode moment distribution Mudah-mudahan bisa dipahami Sebelum kita masuk ke contoh soal ini untuk menjelaskan konsepnya Jadi langkah-langkahnya Saya kembali ke slide sebelumnya Langkah-langkahnya kita menghitung fix end moment dulu Lalu kemudian kita menghitung distributed end moments Berdasarkan kekakuan balok-baloknya Berarti kita harus cari kekakuan baloknya itu apa Itu sebenarnya kekakuannya adalah perbandingan antara Kalau saya simbolkan sebagai K Itu perbandingan antara moment inersia masing-masing balok Dibagikan panjangnya Lalu dari situ kita akan menghitung carry over moment Ke titik di sebelahnya Nah oke kita coba ilustrasikan dalam sebuah contoh soal seperti begini Ada balok yang ABC Ini mirip dengan ilustrasi tadi Panjangnya dikasih tahu AB itu 16 kaki BC itu 8 kaki Di B itu ada roll Di sini jepit Ya di C Sama seperti dengan contoh soal tadi Supaya nyambung ya Ini jepit Ya terus ada bebannya Sekarang sudah dikasih tahu nilainya Nilainya sebesar 15 kips Jaraknya dari pinggir itu 8 Kemudian kita akan disuruh mencari Berapa momen-momen di ujung dan reaksi perletakannya tentunya ya Seperti biasa targetnya itu Dan di sini AI nya dikasih tahu Tapi nilainya tidak disebutkan hanya bilangan constant saja Oke jadi untuk kita mengerjakannya Nanti kita akan membuat semacam Table untuk memudahkan kita mengerjakannya Jadi ini titik-titik strukturnya tadi Ada A, B, dan C ya Dan di table itu Baris pertamanya itu adalah Fix and moment Ya dengan asumsi Yang tadinya tidak jepit Itu kita perjadikan jadi jepit seluruhnya Ya yang B ini Kalau yang C dan A sudah jadi jepit ya Oke kita Hitung pertama-tama Fix and moment Jadi di sini tadi mungkin saya tambahkan di sini ada P di sini ya Tadi Ya yang sebesar 15 Nah ini jaraknya ke sini tadi 8 Ya kan Nah A dan B kita lihat fix and moment nya Berapa sih fix and moment di A Kita kembali ke tabel sudah saya buatkan di sini kembali Ya untuk beban yang jaraknya setengah ya Setengah dari bentangannya P nya ini rumusnya Minus PL per 8 untuk sebelah kiri dan positif PL per 8 di sebelah kanan Makanya dengan memlas Itu makanya informasinya yang pertama ini adalah minus 30 dan positif 30 Di bagian BC ini tidak ada Karena tidak ada beban di antara B dan C ya Makanya itu kosong Kalau tadinya ada Kita bisa masukkan nilainya di daerah tersebut Oke, sekarang kita buka klaim di B Kita bayangkan secara virtual, imajinatif kita Kita buka klaimnya Sehingga berarti di B itu ada kelebihan momen itu 30 plus 30 Dan balance momen yang besarnya 30 ini Itu akan didistribusikan ke kiri dan ke kanannya Ya, didistribusikan ke kiri dan ke kanannya Tergantung dari kekakuan masing-masing balok AB dan balok AC Berarti kita harus menghitung berapa sih kekakuannya Oke, itu kekakuannya adalah Itu berdasarkan momen inersianya Dibagi dengan panjangnya Jadi kekakuan balok AB itu adalah Dengan cara yang sama Kekakuan BC juga kita bisa peroleh Yaitu nilainya I dibagi 8 Jadi I ini tidak dikasih tahu Tidak apa-apa Tapi yang jelas konsepnya adalah I dibagi L Nanti I-nya akan hilang sendiri Nah, kekakuan AB sudah kita ketahui Dan kekakuan BC juga sudah kita ketahui Sehingga kekakuan totalnya Adalah kekakuan jumlah masing-masing balok Yaitu nilainya jadinya 3EI per 16 Dapatnya dari I per 16 tambah I per 8 Nah, berapa yang didistribusikan ke B sebelah kiri dan B sebelah kanan Atau ke AB dan ke BC Itu adalah relatif kekakuan AB Jadi, DF ini apa? Distribution factors Jadi, itu berapa yang dibagikan Itu namanya distribution factors ke balok BA Itu adalah kekakuan dari BA atau AB sama saja Dibagi total kekakuan keseluruhannya Sehingga I-nya itu akan mati Sehingga dapatnya 1 per 3 Demikian dengan cara yang sama Distribution factors untuk BC Itu adalah kekakuan BC-nya I per 8 dibagikan total kekakuan Jadi, 2 per 3 Yang jelas, ya pasti Kedua jumlahan ini harus Satu ya Distribution factors-nya Jadi, itu kemudian kita tuliskan di sini Ini, angka ini adalah Distribution factor Untuk Balok BA Ini distribution factor Untuk balok BC DF ini harusnya besar ya DF BC Sepertiga di kiri dan 2 per 3 di kanan Itu maksudnya apa? Jadi Distributed end moment-nya di baris yang kedua Itu yang tadi unbalanced itu Plus 30 Itu kita distribusikan Berdasarkan jumlah ini Berdasarkan jumlah ini Sepertiganya Itu kekiri Dan 2 per 3-nya Ke kanan Berdasarkan distribution factor masing-masing Jadi, angka 10 yang ada di sini Itu dapatnya Dari Sepertiga Kali unbalanced moment-nya 30 Dan 20 ini dapatnya dari Unbalanced moment yang 30 tadi Dikalikan 2 per 3 Nah, karena unbalancednya tadi positif Supaya jadi balance kembali Kita kasih minusnya dong Ya kan? Makanya Ini dikasih tanda minus Minus 20 Dan minus 20 Sehingga total keseluruhan ini Itu adalah 0 Ya, balance Jadinya dia Itu maksudnya langkah yang kedua Nah, langkah selanjutnya Begitu Segmen AB Itu menerima minus 10 Itu harus didistribusikan Ke titik A Ingat tadi Carry over moment Ya, jadi ini dia Carry over moment-nya Distribusikan Kalau misalkan B yang sebelah kiri Distribusikan ke A Kalau B yang sebelah kanan Itu didistribusikan ke C Besarnya berapa Itu selalu nilanya Setengah Ya Setengah dari yang diperolehnya Ya, baik di sebelah kiri Ataupun di sebelah kanan Itu setengah Nah, makanya ini Minus 10 Ya, setengahnya Minus 5 Dan ini Minus 10 Itu namanya carry over moment Nah, karena ini Cuma satu Yang unbalance-nya Prosesnya lebih sederhana Kalau nanti ada 2 atau 3 titik Yang Yang tadinya Sendi atau roll Dijadikan jepit Maka unbalance itu Ada di 2 atau 3 lokasi Itu akan Berulang-ulang kali Back and forth Back and forth Antara titiknya Nanti akan kita jelaskan Di contoh soal selanjutnya Ya Dan Kemudian setelah selesai ini Lalu kita Jumlahkan Ini final moments adalah Kita jumlahkan Sebentar saya Coret dulu ini Supaya Apa ya Supaya lebih Kelihatan rapi Dan Apa namanya Nah Ya Lalu kelihatan Final moments Final moments ini adalah Menjumlahkan keseluruhan Di titik tersebut Ya Jadi ini adalah Penjumlahan keseluruhannya Dapatnya Minus 35 Kalau ini dijumlahkan Plus 30 dengan minus 10 Itu jadi plus 20 Ini dijumlahkan Minus 20 Ini dijumlahkan semuanya Minus 10 Inilah hasilnya Terakhir Moment yang ada Di lokasi tersebut Jadi di Di C itu Moment perletakannya Reaksi perletakan momentnya adalah 10 Dan di A itu Itu 35 Sementara di B Karena plus dan min Kiri kanannya Tapi Dia dibalans Reaksi perletakan di B Itu hanya Tidak ada momentnya Tapi hanya 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 Reaksi Vertikal Kita lanjut Dengan contoh yang kedua Misalkan Ini Sebuah Balok menerus Di mana Kiri dan kanannya Itu Jepit Ini juga masih proses Kita mengilustrasikan Metode moment distribution Ini ya Dan Ini ada Dua titik Yang dia Bukan jepit Jadi Di titik B Ini akan kita Kita asumsikan Dia sebagai jepit Terlebih dahulu Nanti dalam prosesnya Ini C juga Akan kita Ubah Atau kita Klem sementara Kita ikat Supaya menjadi Jepit Lalu kita Proses Moment distribution Dan Akhirnya nanti Tujuannya adalah Mencari Reaksi Perletakannya Dan Dan juga Moment Bidang Gaya geser Dan Gaya moment Di contoh pertama Tadi belum saya Gambarkan juga Nanti saya Selesaikan setelah Memberikan Illustrasi Mengenai proses Penyelesaiannya Jadi disini Langkahnya Tetap sama Ini kita Jadi punya Tiga bentangan Dan dua Lokasi Yang akan Unbalance Disini Nanti kita Lihat perbedaannya Contoh satu Dan contoh dua Itu langkahnya Sedikit lebih panjang Di contoh yang kedua ini Jadi yang ini Kita harus Menghitung Fix and moment Disini ada Gaya Di tengah Perletakan Disini AB Disini Dia Menerus Disini Tidak ada Berarti Tidak ada Beban Disini Sehingga Fix and moment Akan Nol Kemudian Kita akan Menghitung Distribution Factor Di masing-masing Ini Dengan tergantung Dari Kekakuannya Masing-masing Disini Kita hitungkan Kekakuan AB Kekakuan BC Dan kekakuan CD Untuk Menghitung Distribusi Moment Distribution Factor di B Cukup A dan B Untuk Di C BC Dan CD Ya Dengan demikian Kita memperoleh Distribution Factor Untuk BA Dan BC Dalam hal ini Setengah Dan setengah Ya Dan kemudian Untuk Distribution Factor Di BC Dan CD Itu Sepertiga Dan dua Pertiga Tidak 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 Tidak